Kedua pelaku yang sempat viral dalam sebuah video karena mencacimaki anggota kepolisian lalu lintas Polres Sukabumi akibat tak terima mobilnya diputar balik di pos penyekatan benda di perbatasan Sukabumi Bogor saat akan masuk ke wilayah Sukabumi. Dari hasil penyelidikan polisi, pelaku bernama Raminto dan Hesti, warga Bekasi, dan keduanya adalah anak dan bapak. Kedua pelaku mendatangi Polres Sukabumi untuk meminta maaf secara resmi kepada anggota kepolisian, khususnya Brief to Febio. Permintaan maaf pun dilakukan secara tertulis dan lisan yang saat itu mencacim Brief to Febio dengan kata-kata kasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijin kepada Bapak Bapak, Beneng Sarif dan para media dan khususnya kepada Bapak Berlipo Febio Marsilono. Saya sangat meminta maaf yang sebesar-besarnya Atas kekilapan saya kepada Bapak Sudah berkata kasar Insya Allah menjadi pelajaran bagi saya Dan Bapak bisa memaafkan Apa yang saya sudah sampaikan ke Bapak Sampai diam, mohon maaf yang sebesar-besarnya Khususnya juga kepada Institusi Polri Yang saya sudah berkata kasar kepada Angkutanya Saya pribadi, bersama BBO, bersama Institusi Sudah melakukan apa yang menjadi kejadian kemarin Pada saat kami berjalan Ya begitu, mengenai perjalanan mungkin ya Mungkinnya itu capek Saya juga mungkin merasa itu juga capek Semuanya balik semuanya Mungkin ada ikmai yang bisa kita ambil dari pelajaran Mungkinnya apa yang menjadi pengamatan kemarin Bisa menjadi contoh untuk seluruh masyarakat Indonesia Bahwasannya pemerintah dalam mudah tersebut Kita main-main Pemerintah memberikan akurannya juga Untuk seluruh masyarakat Indonesia Sementara itu, pas kekejadian tersebut Bregito Febio pun mendapatkan penghargaan Dari Kapolres Sukabumi Atas dedikasinya menjalankan tugas dengan baik Saat ditugaskan di pos penyekatan benda Perbatasan Sukabumi Bogor Insan Maulana Firdaus, Kompas TV Sukabumi, Jawa Barat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya